Halo smart internet people, ketemu lagi dengan saya. Kali ini di surganya Indonesia, kita lihat lagi banyak orang liburan di sana. Anak-anak sudah selesai ujiannya dan sudah pada mulai liburan dengan keluarganya. Ini juga untuk adik-adik yang SMA dan sudah selesai ujian nasionalnya. Nah, sekarang hubungannya dengan IP. Mungkin adik-adik yang sudah selesai dengan ujian nasional. Adik-adik di antara kalian ada yang berminat untuk melanjutkan kuliah di bidang IT. Ngambil jurusan di bidang teknologi informasi. Karena adik-adik ingin bekerja atau berbisnis di dunia IT. Bagi adik-adik yang berminat ke hal itu, pertanyaannya adalah bidang IT apa yang masih seksi? Yang masih bisa memberikan value yang tinggi untuk kalian saat kalian lulus dan bekerja nanti. Ini jawabannya. Kalau kita ingin menentukan jurusan kuliah kita, kita harus lihat tren ke depan. Tren ke depan akan seperti apa? Apa yang dibutuhkan dalam bidang industri dan dunia kerja? Itu yang harus adik-adik lakukan. Kalau dulu saya, sebelum saya ambil satu jurusan di bidang IT, kuliah di bidang IT, saya lihat bahwa di tahun 2000, internet akan menjadi satu backbone yang dibutuhkan oleh orang-orang. Dan saya tidak salah pilih waktu itu. Setelah saya lulus, saya memiliki satu kesempatan yang luar biasa untuk menggeluti dunia internet sampai sekarang ini. Sekarang saya akan share bagaimana prediksi kebutuhan tenaga-tenaga IT 5-20 tahun ke depan supaya adik-adik bisa memilih jurusan dan bidang kehalian di IT yang bisa memberikan value yang besar untuk adik-adik. 5-20 tahun yang depan nanti, saya prediksikan bahwa teknologi akan semakin dibutuhkan oleh apapun itu elemen di bidang industri, di bidang personal, di bidang pemerintahan, dan apapun itu. Nah, berikut saya kasih tiga bidang kehalian yang bisa adik-adik pertimbangkan jika adik-adik ingin masuk ke jurusan IT dan dalami tiga bidang ini. Yang pertama, bidang robotik. Robotik sekarang sudah mulai gencar digunakan oleh industri dan juga personal. Maka, pemrograman robotik adalah ilmu yang akan dibutuhkan dengan nilai yang cukup tinggi ke depan nanti. Sekarang kita sudah lihat, robot sudah mulai digunakan di mana-mana. Di Jepang dan di China, restoran sudah ada yang menggunakan pelayannya robot. Serius, nih? Maksudnya, saya ingin mengalami bala jengkel di dapur, padahal saya jualan. Toyota pun sudah mengeluarkan robot untuk berperan sebagai asisten rumah tangga di rumah-rumah personal mereka. Jadi, robot sudah mulai banyak digunakan apalagi di dunia industri. Mereka sudah mulai menyingkirkan tenaga-tenaga buruh, tenaga-tenaga pekerja di pabrik, sehingga robot jauh lebih efisien, menurut mereka. So, pemrograman robotika adalah satu bidang yang bisa adik-adik pertimbangkan untuk nantinya memiliki value yang tinggi. Bidang keahlian IT yang kedua adalah artificial intelligence, AI. Sekarang sudah mulai banyak diterapkan. Kalau kalian sekarang kontak dengan call center atau chatting dengan kontak center di suatu perusahaan, itu ada kemungkinan adik-adik tidak berbicara langsung atau chatting langsung dengan orang. Tapi dengan satu teknologi yang namanya artificial intelligence. Dia bisa menggantikan orang untuk berperan sebagai, let's say, customer service, let's say, call center, dan lainnya. Dia bisa belajar dialek, dia bisa belajar apa informasi yang dimasukkan oleh human. Penerapan lain AI adalah, kita semua tahu, mobil yang bisa berjalan sendiri, autonomous car, itu mereka menggunakan teknologi AI untuk learn bagaimana barrier di jalan, bagaimana rute yang seharusnya, dan mereka juga bisa terus mengembangkan mereka sendiri melalui aplikasi yang namanya machine learning. Nah, bidang ini juga cukup bisa diperhitungkan oleh adik-adik jika ingin punya value yang tinggi nantinya di bidang kerja atau di bidang, contoh kalau kamu mau buka usaha sendiri. Bidang keahlian IT yang ketiga, yang diprediksi ke depan nanti akan memiliki value yang tinggi adalah Big Data. Teknologi Big Data adalah teknologi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh banyak institusi termasuk pemerintahan. Kita harus membuat trending dari mulai sekarang hingga ke depan nanti berdasarkan data yang lalu, historical data. Dan teknologi ini tidak bisa menggunakan platform tradisional seperti MySQL atau SQL Server jebol. Jadi, ini adalah satu bidang ilmu khusus yang bisa dipelajari dan diprediksi memiliki kebutuhan demand yang tinggi nanti di masa mendatang. Kenapa? Karena semua sudah mengolah sebagai Big Data. Dan orang yang menguasai data itu adalah orang yang memiliki value yang tinggi. So, adik-adik, tiga hal tadi, tiga bidang keahlian yang harus adik-adik tekuni jika ingin punya value yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Pertama adalah teknologi robotika, yang kedua adalah artificial intelligence, dan yang ketiga adalah big data. Mudah-mudahan setelah lulus nanti, adik-adik punya value yang lebih dibandingkan dengan lulusan-lulusan IT yang lainnya. Karena apa? Karena kamu punya skill lebih, yaitu yang tiga tadi dibanding lulusan-lulusan IT yang lainnya. So, dalamilah ilmu itu, semoga adik-adik bisa berkembang lagi, bisa memberikan result yang terbaik untuk perusahaan, tempat adik-adik bekerja, maupun jika adik-adik ingin bisnis IT. Sekian share dari saya kali ini. Happy holiday dan stay on technology.